Pemirsa 11 anggota TNI yang melakukan pengeroyokan hingga menewaskan warga sipil di Tanjung Priuk, Jakarta Utara difonis hukuman 9 bulan atau hingga 1 tahun penjara. Pengeroyokan terjadi pada Februari lalu dan terungkap setelah keluarga korban melaporkan CCTV kejadian. Sidang pembacaan ambar putusan terhadap 11 terdakwa anggota TNI digelar di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Kesebelas terdakwa difonis dalam kasus penganiayaan warga sipil di Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga korban meninggal dunia. Para terdakwa dikenai 4 pasal KUHP dan Undang-Undang Peradilan Militer. 9 terdakwa dihukum kurungan di bawah 1 tahun, sementara 2 terdakwa lainnya dihukum kurungan 1 tahun. Fonis pengadilan ini lebih rendah dari tuntutan auditor yakni hukuman 1 hingga 2 tahun penjara. Pengeroyokan korban yang terekam CCTV ini terjadi pada awal Februari 2020 lalu. Korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit. Penganiayaan yang terekam kamera CCTV ini baru dirilis kontras pada 16 November lalu setelah mendapat laporan dari keluarga korban. Selain hukuman penjara, seluruh terdakwa juga dipecat dari kesatuan TNI. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.